Saudara, apakah Anda mengenal olahraga gateball? Jika belum, di Balikpapan ada komunitas yang hampir setiap hari memainkan gateball di lapangan merdeka. Menurut pemainnya, gateball merupakan gabungan dari tiga olahraga sekaligus. Nama gateball mungkin terdengar kurang familiar bagi warga kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Namun bagi mereka yang penasaran dengan olahraga asal negeri Matariterbit Jepang ini, Anda bisa datang ke lapangan merdeka. Hampir setiap hari ada komunitas yang berada di bonongan persatuan gateball seluruh Indonesia atau pergasi Balikpapan berlatih tanpa mengenal batas usia. Menurut pemainnya, gateball merupakan perpaduan antara permainan catur, olahraga golf, dan bola bilyar. Di mana setiap tim adu strategi dan mematikan bola lawan, menggunakan alat pemukul yang sekilas mirip dengan palu berukuran besar. Jadi permainannya itu tergabungan catur, bilyar, sama main golf. Tadi permainannya itu ada 11 kategori, ada triple, double, single, beregu, campuran, banyak lagi mas. Dan keasikannya sih, kalau gateball ini nggak mandang usia. Jadi mau dari usia balita, asal dia bisa aja, bisa main. Bilyar-bilyar ini kan umur 50, ada 90, tetap bisa main. Saat ini ada dua komunitas gateball besar di Balikpapan, yang sudah melahirkan lima atlet tingkat nasional. Iskandar ambil dahlan, kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Ya, junior dan juga saudara, itu dia informasi dari cerita Nusantara siang hari ini dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih rekan Paulina Jaru dari Birokompas TV dari Balikpapan, Kalimantan Timur dalam segmen Cerita Nusantara.